Balai Pustaka bekerjasama dengan Audiobuku.com mempersembahkan Melawat Kebarat, sebuah karya yang ditulis oleh Adi Negoro dan dibacakan oleh ONI FM. Selamat mendengarkan. Melawat Kebarat, suatu komentar pendek. Salim Haji Said, pengamat politik dan budayawan. Sarifuddin nama kolega saya itu. Dia wartawan Medan yang bersama sejumlah teman wartawan, termasuk saya, yang kirim pemerintah Orde Baru ke Belanda pada tahun 1969. Entah kesehatannya sudah kurang baik sejak di Medan atau karena udara dingin Belanda yang dia tidak tahan selama kita di Amsterdam. Sarifuddin tidak pernah berada dalam keadaan fit. Tapi yang saya ingat mengenai teman ini, dia sangat bersemangat menyambut berita rencana perjalanan singkat rombongan kami ke Paris pada musim semi 1970. Dalam rangka itulah, nama Adi Negoro mulai masuk ke dalam titik perhatian saya. Jangan mati sebelum melihat Paris, kata Sarifuddin mengutip, katanya, buku Adi Negoro. Saya sebelumnya sambil lalu memang sudah mendengar nama Adi Negoro, tapi belum pernah melihat apalagi membaca bukunya yang terkenal itu. Singkat cerita, rombongan kami akhirnya berangkat juga ke Paris. Sarifuddin dan kami semua sangat menikmati Paris. Beberapa bulan kemudian rombongan kami balik ke Indonesia. Saya tidak pernah lagi jumpa Sarifuddin. Dari Medan saya dapat kabar duka. Sarifuddin meninggal tidak lama setelah kita semua pulang di negeri Belanda. Saya berharap teman itu mengakhiri perjalanan hidupnya tanpa penyesalan. Bukankah dia telah melihat Paris sebelum ajalnya tiba? Untuk waktu lama, saya berusaha membaca buku melawat ke barat itu. Sebenarnya kalau saya mau berusaha ke perpustakaan nasional, buku itu tentu bisa saya dapatkan. Saya pernah meneliti di perpustakaan tersebut di tahun 70-an. Terlalu ramai dengan anak-anak sekolah dan juga tidak selalu mudah menemukan buku yang kita cari. Pengalaman itu mendorong saya berusaha agar karya almarhum Adinegoro itu bisa diterbitkan kembali saja. Buku itu terbit pertama awal tahun 30-an dan catakan kedua terbit tahun 1950. Untuk itu saya bertahun-tahun membujuk seorang putri Adinegoro agar buku ayahnya diterbitkan kembali saja.